Intro Masing-masing keluarga kan entah abang saya, adik saya, mereka punya perasaan dan punya pemikiran masing-masing Jadi kalau ini mungkin saya menanggapinya pribadinya saya gitu ya Kalau dari pribadinya saya sendiri sih menilai disas-disas masalah rujuk ini ya kembali lagi ke Bang Indra gitu ya Bang Indra sudah dewasa, dia sudah punya hak untuk menentukan jalan hidupnya gitu ya mau bagaimana Ya saya sebagai adik hanya bisa mensupport kemudian juga bisa apa ya namanya menjaga dia aja sih Saya pernah curhat gak? Belum Soalnya kan media kan udah pernah ngomong bertakali kalau pengen rujuk Ya itu kan dia memang begitu terus ya Kalau yang aku lihat sih gitu, kalau aku perhatiin gitu Beritanya mau rujuk ya doain aja gitu, pengen rujuknya sih ya pengen gitu ya Ya apa ya, tersirat-tersirat mungkin gitu ya Tapi kalau secara langsung dia ngomong gitu atau cerita ke kita sih Tapi hubungan Bang Indra sendiri sama Pak Adila sendiri hubungannya baik kan? Alhamdulillah baik Komunikasinya sendiri lancar atau gimana? Lancar, setiap hari mereka juga WhatsApp, kemudian kadang video kola juga Apalagi sama anak-anak Rumah datang apa, rutinitas kan? Kualitas dari komunikasi mereka bagus ya kan? Artinya peluang itu besar sekali, kalau ketika mungkin keluarga besar mau ikut terlibat kan seperti itu? Kalau keluarga besar kan bagaimana nanti dari Bang Indra-nya dulu gitu ya Kalau kita, keluarga kita ini tidak pernah mau mengintervensi gitu Apapun keputusannya ya kalau dia Yang pastinya sih kita tekankan gitu ya Karena kita belum pernah ada pembicaraan nih atau nanyain Ini bener lo mau rujuk Karena kan yang kita lihat memang itu ya Masih cuman desas-desusnya gitu ya Dan belum ada niatannya Kalau ngomong ke keluarga tuh belum Kalau memang itu ya baiknya nanti disarangkan sama keluarga satu Tapi kalau dari Mas Indra sendiri udah melihat Memperlihatkan gelagat-gelagat kalau dia mau rujuk gak sih? Maksudnya kayak mulai rajin ngubungin Mbak Dila Enggak sih, frekuensinya masih sama Belum ada yang kayak rajin yang dimana gitu belum Kayak orang yang lagi kasmaran lagi mungkin gitu Kalau saya, sepenglihatan saya gitu ya sama aja Emang begitu dia Mas Melihat apa? Orang-orang netizen pada berhubung semua gimana? Berhubung untuk rujuk gitu? Ya, kembali lagi Kalau saya pribadi Yang bisa tahu perasaannya Dia kan dirinya dia sendiri gitu Dia yang lebih tahu lah Kadang-kadang mungkin Kita mikirnya Ah lebih baik jangan rujuk deh gitu ya Tapi ternyata itu bikin dia gak bahagia Bikin dia sedih kan malah kita yang salah gitu kan Kalau memang dia lebih bahagia dengan Dia rujuk Ya monggul Kalau memang dia lebih bahagia dengan dia pisah Bang Cipta Melihat postingan Kemarin tuh Bang Indra katanya Dilarikan ke RS sendiri Itu mungkin Kenapa sih Bang? Apanya? Bang Indra-nya kenapa? Oh itu karena mau operasi sinus Hanya sinus doang atau memang kambuh nih Bang? Apa? Hanya sinus doang atau memang kambuh nih? Oh enggak Memang hanya sinus aja kan Di postingannya juga ada aku juga gitu kan Dan apa Enggak yang lagi gimana gitu Memang bener-bener cuma buat sinus Kita udah-udah jadian sama rumah sakitnya Masuk kemana mas? Masuknya kemarin Malem Tapi bukan yang tiba-tiba Atau UGD Atau gimana Enggak itu udah Kita udah-udah memang sudah Iya dikirakan karena kecapean gitu banyak Oh tidak Jadi mungkin sekalian konfirmasi juga Bang Indra sakitnya ini Eh bukan sakitnya Operasinya ini bukan karena kecapean Atau karena apa namanya Divorsir Enggak Divorsir karena Wah masih sakit udah jor-joran nyari uang Enggak juga Karena memang ada tanggung jawab-tanggung jawab Yang dia harus penuhi gitu ya Laksanakan gitu Jadi kesakitnya ini memang dia yang Apa namanya Perasa kalau ada gangguan di teringat awalnya Kemudian setelah dipiksa lebih lanjut Ternyata ada infeksi di sinusnya Maka itu Apa namanya kita jadikan sama rumah sakitnya Untuk operasi sinus Tapi operasinya sendiri sudah dijalankan atau? Sudah hari ini Operasinya udah hari ini Tadi jam 11 Sampai jam 12 Untuk hasilnya sendiri gimana? Alhamdulillah Belar jalan dengan baik Cuma saat ini Karena masih pengaruh Oban Jadi masih Mas itu Mas itu keluhannya dari kapan Mas Kalau keluhannya sekitar Sebulanan lalu Tapi sebelumnya Enggak pernah Ngerasain keluhan Kayak ada Masalah di kopi Enggak pernah Enggak pernah Baru Setelah operasi Dan udah mulai agama baik Udah bisa berkomunikasi dengan baik Dia udah bisa ngeluh-ngeluh Minta-minta-minta ini Baru dia ngomong nih kok Kuping aku Kayaknya kadang-kadang suka sakit Kadang-kadang suka ngedengung gitu Kita periksa ke THT Yang baru menawar Sebelumnya sinusnya sudah lama ya? Sinusnya sudah lama Karena juga kalau dilihat dari dokter THT Dilinganya waktu itu bilang Ini sih bukan Sakit yang baru Seminggu dua minggu Gitu Ini udah menaun Mas Tadeka sampai bilang Katanya apa Pekerjaan yang menuntut itu Dari yang dulu-dulu Sebulan sakit ya? Ada beberapa Yang sedia sebulan sakit Ada yang baru Oh jadi Apa Sebenarnya yang baru ini Sedikit atau banyak Kalau yang baru ini Sedikit apa banyaknya Kita tahu ya Maksudnya Kan memang dari Manajemen ya Yang penting kalau Dari kita keluarga Kayak adik aku harum yang selalu temen Pendamping tadi siang mas Hari ini ada adik aku harum Terus ada mas Roy manajer Kemudian ada jila Ya mbak Dila dari kemarin juga ya? Dila kemarin juga ikut mengantar Sama anak-anak Biar semangat gitu ya Biar apa Fiatnya positif gitu Biar dia Nggak ragu-ragu Tetap support ya? Tetap support Bang Gipta artinya kan Banyak nih runutan sakit Di Bang Indra sendiri Nah mungkin Apa ada lagi operasi Yang akan dijalankan? Kita doakan mudah-mudahan Jangan ada lagi So far sih Kalau dari Sakit yang sebelumnya itu Yang di situ ya Betul-betul Apa namanya Petres Petres itu kan Petang kemudian darahnya itu Insya Allah kalau dari situ Sudah nggak ada apa-apa Kemudian dari kemudian Matanya sendiri juga Alhamdulillah sudah Membaik Harapannya Saya dan keluarga Dan semuanya mungkin ya Jangan sampai ada lagi Kembali Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih